Tuhan mendapatkan Rema yang baru dari setiap Mis Terima kasih Uji hormat kemuliaan hanya bagi namaku Dalam nama Yesus kita yang percaya katakan Oke Oke Terima kasih sudah Menyembah Tuhan bersama-sama Renungan firman Tuhan nya Terambil Dazi Zevahnya 1 Ayat 7 Yang ada Alkitab di dekatnya boleh dibuka Superbook nya ya Boleh dibuka Bible nya Di Zevahnya 1 ayat 7 Ya 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 Zevahnya Kitab Zevahnya Zevahnya itu ada di perjanjian lama Zevah ya Ya Setelah Sebelumnya Sebelumnya Hagai Pasal berapa mis Zevahnya pasal 1 ayat 7 Zevahnya berapa mis Pasal 1 ayat yang ke 7 Oke Di sini bunyinya tertulis seperti ini Misli dia bacakan Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah Sebab hari Tuhan sudah dekat Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban Dan telah menguduskan para undangannya Ini konteksnya Terjadi ketika bangsa Israel dikejar Dikejar oleh musuhnya ya Oke Kita tahu bahwa Tuhan memilih sendiri bangsa yang dikasihinya Nah Tuhan bilang Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah Sebab hari Tuhan sudah dekat Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban Dan telah menguduskan para undangannya Ini di Tuhan katakan melalui Nabi Zevahnya Untuk menguatkan setiap Umat-umat Atau bangsa-bangsa Kesayangannya Tuhan Umat-umat Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Pagi hari ini misli dia mau Ingatkan setiap kita Kalau kita sudah mulai Males baca firman Tuhan Males berdoa Mungkin pagi hari begitu bangun Yang dicari apa Handphone saya mana Misalnya gak tahu Bagaimana keseharian kalian di rumah Tapi jika itu terjadi Maka yuk cepat-cepat balik Kenapa? Karena Ketika Kita menghadapi segala sesuatu Kita harus Berdiri di dekat sama Tuhan Yang berdiri Untuk tahu kebenaran firman Tuhan Gimana caranya Melalui Baca firman Tuhan Baca Alkitab Kalau pagi hari yang kita ingat Bukan Tuhan Maka bagaimana kita bisa Berdiam Diri dan mendekat Dekat Tuhan Satu ya Kalau sudah mulai Lupa Bangun tidur Apa yang dicari terlebih dahulu Yuk cepat-cepat balik Cepat-cepat balik Maksudnya apa Ketika bangun Langsung Berdoa Mengucap syukur Sama Tuhan Dan meminta Panyataan Tuhan Untuk sepanjang hari ini Terus baca firmannya Renungkan firman Tuhan Habis berdoa Jangan langsung balik tidur ya Ambil Alkitabnya Baca Alkitabnya Apapun itu Ayat manapun yang Kamu mau baca Silahkan Baca aja Kalau kamu gak ngerti Baca satu kali Dua kali Tiga kali empat kali Sampai lima kali Sampai kalian benar-benar ngerti Itu yang pertama Untuk bisa berdiam diri Yang kedua Berdiam dirilah Di hadapan Tuhan Allah Untuk kita bisa berani Berdiam diri Di hadapan Allah Kita harus pede dulu Pede maksudnya apa Enggak ada Penghakiman-penghakiman Atau yang Pikiran-pikiran Yang membuat kita Enggak layak Misalnya Pas ketika Mau berdoa Malam hari Sebelum tidur Kalian keinget nih Aduh Tadi tuh aku Ngebentak mama loh Aku masih Boleh gak ya Layak gak ya Datang sama Tuhan Dekat sama Tuhan Misalnya dia mau bilang Boleh banget Bisa Asal syaratnya satu Kalian tahu kalian salah Dan kalian mengakui Dosa kalian Lalu minta ampun Sama Tuhan Dan tidak Melakukannya lagi Untuk menjadi Bisa berdiam diri Di hadapan Tuhan Allah Itu ya satu Ada dua poin Yang pertama Selalu ingat sama Tuhan Dan yang kedua Jangan takut Maksudnya apa Setiap kita Pasti melakukan salah Enggak ada orang Yang tidak pernah Melakukan kesalahan Tapi reaksi setelah itu Atau sikap kita Bagaimana setelah kita Melakukan kesalahan Apakah kita Tidak menyadarinya Tidak mengakui Kesalahan tersebut Atau Kita sadar Kita salah Kita minta ampun Sama Tuhan Dan berusaha Sekuat tenaga Dengan pertolongan Tuhan Untuk tidak melakukan Kesalahan yang sama Itu satu Kenapa kita harus Berdiam diri Di hadapan Tuhan Di Kata-kata selanjutnya Kita sudah jelasin Sebab hari Tuhan Sudah Sungguh Tuhan Telah menyediakan Perjamuan korban Dan telah Menguduskan Para undangannya Hari Tuhan Sudah Misli dia Gak bisa bilang Apa namanya Gak bisa Mendiklar Atau mengklaim Bahwa ini akhir jaman Misli dia Gak bilang begitu Tapi Ketika Kita memasuki akhir jari Alkitab sudah dikatakan Akan ada tanda-tanda Nah Kalian Analisa sendiri Tanda-tandanya Kalau Kalian Kalian bisa Jangan ketakutan Tidak mau kalian Tahan Karena ayat ini Tetapi Yuk kita Berasumsi Atau berandai-andai Dia Itu sudah dekat Maka apa yang kita Lakukan itu Adalah Berdian diri Di hadapan Tuhan Kenapa? Karena Tuhan Perlindungan kita Satu-satunya Dan Tuhan itu Kekuatan Satu-satunya Yang Tidak Satu-satunya Kaki Selahan Yang bisa Meng-cover Kita Yang bisa Memelih Kita Mencinta Kayak gitu Sungguh Tuhan Telah menyediakan Perjamuan korban Dan telah Menguduskan Para undangannya Yuk Setiap kita Ini Perspeksi Dia Menjadi Dan Pagi hari ini Misli dia Diingatkan Ayat ini Berdiam dirilah Di hadapan Tuhan Allah Sebab hari Tuhan Sudah dekat Sungguh Tuhan Telah menyediakan Perjamuan korban Dan telah Menguduskan Para undangannya Ya Setiap Anak-anak Tuhan Yuk balik Lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan Makan pagi Makan siang Makan malam Sebelum tidur Sambungguh lagi Berdirilah dihadapan Tuhan Berdiri dihadapan Tuhan Bersembunyi Bersembunyi Di bawah Naungan Tuhan Oke Semuanya lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Pagi hari ini Tuhan Kami mau belajar Untuk berdiam diri Untuk Berdiam diri Dalam naunganmu Berdiri teguh dihadapan Engkau Tuhan Bapak Kami mohon Ampun Tuhan Buat setiap Kesalahan Yang kami Perbuat Tuhan Perbuatan-perbuatan Yang kami lakukan Yang menentang Kebenaran firmanmu Kami mohon Ampun Tuhan Layakan kami Kuduskan setiap kami Tuhan Untuk masuk Ke dalam Kejanganmu Kami percaya Tuhan Hari-hari kami Tuhan ke depan Itu boleh kami lakukan Untuk memuliakan Namamu Kami minta penyertaanmu Kami minta Kekuatan Yang daripada engkau Kami minta Pertolongan Tuhan Terima kasih Bapak Kalau sebentar Kami mau belajar Kami berdoa Buat setiap Bapak Ibu Guru Yang mengajar Hari ini Tuhan Engkau berikan Kekuatan Engkau beri Kesehatan Engkau berikan Inspirasi Engkau berikan Kreatifitas Bahkan Tuhan Untuk Setiap Bapak Dan Ibu Guru Yang akan Roshow hari ini Tuhan sertai Tuhan lindungi Dalam perjalanan Tiba-tiba di tempat Tujuan Beliau masing-masing Tuhan Dalam keadaan Sehat Tanpa kekurangan Suatu apapun Selamat Tuhan Tiba di tujuan Terima kasih Bapak Engkau yang Memberkati setiap Kami Engkau yang Memberkati pembelajaran Kami hari ini Tuhan Sehingga apa yang kami Pelajari hari ini Itu boleh kami Pahami Kami mengerti Dan kami Lakukan Tuhan Terima kasih Bapak Segala puji Hormat Dan kemuliaan Hanya bagi namamu Di dalam nama Yesus Haleluya Tuhan Amen Oke Baik Baik Mesti dia akan Membreak out Kalian ya Ke dalam ruang Kelas Masing-masing Selamat pagi 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 Ya Pagi juga Mis Kelas Tiga Mana Mis Mis Selamat pagi Bisa Merekspon Suara saya Sebentar Sebentar Saya mau Ngecek dulu Berapa Siswa ini Sudah Tolong Kameranya Dinyalakan Apa yang sudah Disampaikan tadi Tolong Dinyalakan Saya masih Saya matikan Bentar Kamera saya Masih Itu Tolong Hitung Dulu Seperti � ES Terima kasih. Oke, selanjutnya, hari ini pembelajarannya ada tema, sama matematikanya. Matematikanya saya tidak akan bahas modul, tapi saya akan bahas pembagian seperti yang kemarin. Suara saya putus-putus apa lancar? Oke, selanjutnya. Gimana? Patah, patah, Pak. Patah. Jadi hari ini nanti pembelajarannya tema 4, pembelajaran yang keempat, alamannya 87 untuk temanya. Bentar, saya mau tanya-tanya dulu. Untuk welcome sama Ega. Welcome sama Ega. Sudah muncul. Bentar ya. Masih muter. Nanti setelah kalian melihat dongeng sangkuryang, kamu bisa menceritakan kembali tentang dongeng tersebut. Kemarin bagaimana matematikanya tentang pembagian bersusun? Apa ada kesulitan? Ada yang belum mengirimkan ke saya ternyata? Padahal memiliki hal. Bagus, saya ternyata, Pak. Ya, sudah. Oke, sudah. Tapi yang belum ada beberapa siswa yang belum. Terus saya suruh merevisi, belum dibetulkan. Saya akan membahas matematika lagi sambil menunggu tadi ya. Matematika aja. Saya akan menyiapkan papan dulu. Sini. Kemarin berapa soalnya nomor satu? Ayo kita bahas bersama yang matematikanya. Kelihatan, papan tulisnya. Kelihatan nggak papan tulisnya? Kelihatan, papan tulis. kelihatan papan tulisnya kelihatan papan tulisnya patah-patah panda kelihatan kelihatan oke kelihatan kelihatan oke nomor satu soalnya kemarin berapa masih ingat enggak nomor satu soalnya berapa yang kalian tulis di buku tulis 63 dibagi 63 dibagi tiga lihat 63 dibagi tiga caranya caranya adalah pembagian bersusun seperti ini 63 dibagi tiga tuliskan disini tiga dikali berapa yang bisa mendekati enam atau yang bisa enam berapa tiga kali dua tiga kali dua tiga kali dua dua tiga kali enam terus coret nol tiga terus tiga kali berapa yang bisa satu tiga kali satu kali satu hasilnya adalah 21 untuk yang pembagian bersusun nomor satu banyak yang betul apa banyak yang salah betul oke saya lanjutkan lagi saya lanjutkan lagi yang nomor dua mbak yang nomor dua yang nomor dua soalnya berapa 85 dibagi lima 85 dibagi lima nomor dua 85 dibagi lima 5 dibagi berapa atau dikali berapa yang bisa mendekati delapan 85 dibagi lima nomor dua tiga kali lima nomor dua tiga kali lima nomor dua tiga dikali berapa biar bisa 35 kemarin ada di sini kemarin ada salah satu siswa kok lima dikalikan dua kok lima dikalikan dua disini padahal tidak boleh lebih dari delapan harus dibawahnya delapan harus dibawahnya delapan maksudnya tidak boleh kalau lima kali dua kan sepuluh otomatis sepuluh lebih besar dari delapan tidak boleh makanya harus lebih rendah jadi hasilnya tapi kering dari lebih atas gitu pak tidak boleh harus dibawahnya delapan harus dibawahnya delapan itu baru betul kalau diatasnya delapan misal lima kali dua saya contohkan disini ya misal ini saya contohkan disini saya contohkan disini misal lima kali dua kan sepuluh apakah delapan itu bisa dikurangi sepuluh enggak bisa karena di depannya enggak ada enggak ada angka untuk meminjam apakah boleh sepuluh ini ditaruh sini nolnya sih enggak boleh enggak bisa hasilnya malah panjang dan tidak tepat itu makanya harus dibawahnya ini delapan kalau mencari pembagian atau yang mendekati gitu paham ya disini ya saya enggak akan mengulang-ulang lagi terus soal nomor tiga soal nomor tiga berapa soal nomor tiga berapa 75 dibagi 75 dibagi tiga 75 dibagi tiga caranya caranya seperti ini 75 dibagi tiga 75 di porohapit seperti ini dibagi tiga nah tiga tiga dikali berapa yang mendekati tujuh tiga kali dua tiga kali dua tiga kali dua 25 betul jawabannya 25 ini loh seperti ini caranya betul oke terima kasih kalau yang masih kurang tepat yang masih belum tepat tolong diganti jangan sampai menunggu ditegur jangan sampai menunggu diingatkan jangan sampai menunggu dimarahi tapi saya tuh nggak hobi marah-marah saya nggak hobi memarahi saya seneng kalau ketika belajar itu nyaman ketika ngikuti itu loh harapan saya seperti itu kalau misal penjelasan saya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan pak ini bagaimana caranya nggak usah takut nggak usah apa malu bertanya misal kamu nggak bisa caranya ini terus malu bertanya eh mau aku takut aku disin-isin koncoku disin-isin temanku tanya jangan seperti itu namanya belajar kok nggak usah malu ya itu yang saya inginkan itu yang saya harapkan dari kamu intinya nggak usah takut nggak usah malu nggak usah ragu memang nggak bisa ya harus tanya sayang yang nggak bisa ya tanya meskipun kamu membuat pertanyaan misal nih gini aku hati takut apa ya aku hati takut ini tapi cara buat pertanyaannya bagaimana ya membuat pertanyaan yang kamu bisa siapa gitu loh jadi nggak usah membuat pertanyaan yang seperti apa langsung tanyakan aja yang nggak bisa saya nggak akan marah justru saya mengapresiasi kok terus soal nomor empat soal nomor empat berapa soalnya 32 dibagi 2 oke 32 bagi 2 nah pembagian 2 masih salah ya perlu berlatih lagi masih perlu berlatih 2 dikali berapa yang mendekati 3 2 kali 1 2 kali 1 hasilnya sini 2 2 oke terus dikurangi 3 kurangi 2 1 1 2 2 2 2 kali berapa yang bisa 12 6 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 7 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 14 14 15 15 15 16 15 15 16 16 bisa berbohong seperti itu tapi ya harus pakai cara saya mintanya cara disitu terus nomor lima berapa 64 dibagi dua ini lebih gampang lagi lebih mudah karena angkanya kecil 64 disusun dibagi 2 2 kali berapa yang mendekati atau yang bisa 6 3 kali 6 2 kali 3 hasilnya hasilnya berapa hasilnya adalah 6 kemudian 4 nya turun 2 kali berapa yang menghasilkan 4 hasilnya adalah 2 ininya kalau kalau jawabannya adalah 32 betul apa enggak luar biasa kalau sudah betul berarti luar biasa ya kemana jum saya kok menghilang jum saya kok menghilang jum saya mana ya jum saya kok menghilang dari sini sebentar ya jum saya enggak kok menghilang keluar lah ya nama sinyal saya yang ini yang agak masalah saya mute semuanya ya biar jelas ya saya mute semua biar enggak kelodakan suaranya oh gini ini sudah betul semua yang ini nomor lima oke bagus hari ini oke hari ini hari ini saya berkunjung ke rumahnya Daniel eh maaf Gabriel Daniel Daniel Gabriel Gabriel sekali lagi ya hari ini saya berkunjung ke rumahnya Daniel adakah Gabriel maaf adakah siswa yang mau ikut berkunjung ke sana kalau enggak tahu alamatnya bisa WA saya saya kirimi alamatnya tapi dengan izin mama dan papa dulu kalau mau kalau tidak ya silahkan saya tidak memaksa kalau mau belajar nanti saya juga akan bahas ini lagi pembagian bersusun dan perkalian karena di tahun ajaran baru bimbel dari ada enggak yang mau ikut bergabung ke rumahnya Gabriel ada enggak yang mau ikut bergabung ke rumahnya Gabriel di sana ada Gabriel di sana ada Gabriel ada Devin ada Chelsea gimana Kevin, Ciko, Elo, Devinda, Alexander, Daniel, Reksi ada yang mau ikut bergabung atau tidak bagus 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 saya masih tetap hari Senin aja Pak oke nanti sama Michelle ya sama Michelle juga Michelle saya ikutkan di hari Senin sama Michelle bagus ya oke 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 hari Kamis itu Devinda ya Pak hari Kamis itu hari Kamis itu saya di Gabriel kalau hari Rabu itu sebenarnya kemarin saya di Alvin tapi kemarin ada kegiatan saya hari Rabu ya hari Rabu ya hari Rabu ya aku tetap berhasil iya 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 besok Rabu ada Adi Adi juga ikut halo Kevin iya Adi juga ikut iya oh Devon juga sudah di rumahnya Gabriel ternyata oke iya semangat Devon Devon sudah pinter lah daripada yang dulu ya sudah meningkat kemarin Adi sama saya ya kemarin rencananya mau ke Devinda tapi saya kemarin ke Adi dulu jadi besok Rabu ada Adi Devinda Alvin sama Milstela kalau hari Rabu di rumahnya Alvin hari ini saya nanti telepon welcome 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 tolong nanti diangkat telepon saya tolong nanti diangkat telepon saya setelah Jum ini saya akan telepon kamu oke saya lanjutkan ke pembelajaran tematik saya akan membagikan screen tentang cerita Sang Kuryang tolong didengarkan tolong didengarkan ya saya akan membagikan cerita tentang Sang Kuryang nanti kalau videonya terputus tapi terdengar suara nggak apa-apa dilanjutkan saja oke kelihatan di layar HP kalian masih belum Pak masih loading udah Pak udah 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 Bacanya apa bacanya? Cerita rakyat Indonesia Ini saya putarkan ya Cerita Sangkuriang adalah dongeng yang berasal dari Jawa Barat Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Prahu Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur bernama Parahiangan Hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi Dia suka sekali menenun Suatu hari Dayang Sumbi menenun di teras istana Entah kenapa, hari itu dia sedikit pusing dan lemas Sementara benang pemintalnya berkali-kali jatuh Dayang Sumbi menjadi malas mengambilnya Karena jengkel, benang pintalnya jatuh terus Ia pun berkata Barang siapa yang mengambil benang pintalan itu untukku? Saya bersumpah, kalau dia laki-laki, akan ku ambil sebagai suami Dayang Sumbi senang, karena benang itu sudah berada di dekatnya Lalu siapa gerangan yang mengambilnya? Hah? Siapa yang telah mengambilkan benang pintal ini untukku? Sepertinya tidak ada orang di sini Betapa terkejutnya Dayang Sumbi Karena yang mengambil benang itu adalah si Tumang Anjing kerajaan yang tertenal setia dan sakti Akulah yang mengambilkan bentukmu Dayang Sumbi Bagaimanapun, Dayang Sumbi tidak bisa mencabut sumpahnya Dia pun menikah dengan Tumang Hasil pernikahan mereka, Dayang Sumbi Tumang berpikirkan seorang bayi laki-laki yang berwujud manusia Yang diberi nama Sang Kuryang Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi Supaya tidak melatakan Tumang Sumbi Jika Tumang Tumang berpikirkan seorang bayi laki-laki yang berpikirkan Jika aku adalah ayahnya Baiklah Tumang Aku tidak akan mengatakannya kepada Sang Kuryang Anak kita Sang Kuryang tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat Lincah dan cerdas Tumang pun selalu mengikuti Sang Kuryang Kemana dia pergi Serta mengajarkan kesaktian yang dimilikinya Ayo Tumang Ayo cepat Kejar aku Iya Sang Kuryang Aku akan mengejarmu Sang Kuryang mengira Tumang adalah anjing peliharaan semata Dia tidak mengetahui jika Tumang adalah ayahnya Suatu hari Dayang Sumbi menurut Sang Kuryang Berburu binatang untuk pesta di istana Sang Kuryang anakku Pergilah berburu ke Tumang bersama Tumang untuk pesta istana Baik ibu lalu Sang Kuryang pasti akan mendapatkan hasil buruan yang banyak Sang Kuryang pun pergi ke hutan di teman Tumang Sayangnya Sang Kuryang Aku tidak akan mendapatkan hasil Karena jengkel Akhirnya Sang Kuryang membunuh Tumang Dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruan untuk pesta istana Dayang Sumbi tidak mengetahui Jika daging itu adalah si Tumang Dia menyerah Itu daging hasil buruan Ibu lalu Ibu lalu ini hasil buruan untuk pesta istana nanti Ya Terima kasih aneh Sang Kuryang Setelah pesta usai Dayang Sumbi menanyakan keberadaan Tumang Yang tidak kelihatan di pesta istana Anakku Sang Kuryang Apa kau melihat Tumang? Sudah aku cari kemana-mana Tapi dia tidak ada Akhirnya Sang Kuryang Jauh Pak Lidia Jauh Pak Lidia Jauh Pak Lidia Saya boleh diindakan di kelas satu Itu Ibu Nda Aku Aku sudah membunuhnya Dan menjadikan hewan buruan teman Apa? Kenapa kau melakukan itu Sang Kuryang? Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya Dia memukul Sang Kuryang dikawannya Hingga mengucur kekakannya Ampun! Ampun Bu! Maka Tumang Kuryang Bu! Akibat perbuatannya yang sudah mengukul Sang Kuryang Dayang Sumbi diusir dari Ispano oleh Sang Raja Bagaimanapun Sang Kuryang adalah calon putra mahkota Tidak ada yang boleh memukul Dayang Sumbi pun akhirnya pergi meninggalkan istana Hingga! up Yak Penyia Pernama Ligit 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 menjadi pemuda tampan, sakti, dan keseganya. Suatu hari, dia pergi-bergiru di hutan. Alangkah terkejutnya dia, saat bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Hah? Siapa gadis itu? Wajahnya begitu cantik, rupawan. Sang Kuryang tidak tahu, jika perempuan itu adalah Dayang Sundi-ibunya. Begitu pula sebaliknya, mereka saling jatuh hati. Sang Kuryang tidak berpikir lama untuk melamar Dayang Sundi. Kemudian Dayang Sundi menerima lamaran itu. Dia sama sekali tidak mengenal Sang Kuryang, yang sudah tumbuh dewasa. Hmm, baiklah. Aku bersedia menjadi istrimu, wahai pemuda tampan. Namun sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sundi menemukan buka-buka di kering Sang Kuryang, yang sama persis dengan anaknya. Hah? Ya Tuhan. Ternyata buka ini Sang Kuryang anakku. Muka dikeningnya sama seperti dahulu. Dia memang anakku. Dayang Sundi segera berusaha mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang, kamu bisa menikahiku, asalkan kamu bisa memenuhi permintaanku. Apa gerangan permintaanmu, wahai gadis cantik? Dayang Sundi sudah memikirkan syarat itu. Suatu hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Sang Kuryang. Aku ingin kamu mengubah bukit itu menjadi bendungan dan membuat perahu untuk menyusuri bendungan itu. Semua itu harus sudah selesai sebelum Fajar menyengsik. Permintaan Dayang Sundi sungguh berat. Namun Sang Kuryang tidak ingin kehilangan. Baiklah, aku akan mewujudkan semua permintaanmu. Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dia mengundang seluruh mahluk halus dan jin untuk membantunya. Kesaktiannya ini dulu diajarkan oleh ayahnya Tumang. Mereka lalu bekerja semalaman menutup sungai dan mata air dengan lumpur dan tanah. Akhirnya aku bisa menjadikan bukit ini menjadi bendungan. Saat semua sudah terbendung, Sang Kuryang pergi menebang pohon raksasa dan mulai membuat perahu yang sangat besar. Sekarang tinggal membuat perahu besar untuk menyeberangi bendungan ini. Aku pasti bisa. Dayang Sundi mulai gelisah. Sebuah pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Padahal Fajar masih lama. Aduh, bagaimana ini? Aku harus mengagalkan usaha Sang Kuryang sebelum terbifajar. Dayang Sundi berdoa dengan khusus kepada Tuhan agar usaha Sang Kuryang gagal. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Itu tidak mungkin. Tolonglah percepat Fajar datang. Agar semua makhluk halus itu pergi. Dan tidak ada yang membantu Sang Kuryang menyelesaikan pembuatan perahu besar itu sebelum Fajar tiba. Keajaiban pun terjadi. Matahari terbit lebih cepat. Usaha Sang Kuryang pun gagal. Sudah selesai. Sang Kuryang sangat marah. Saat mengetahui jika dia diterima. Siapa sebenarnya kau ini? Kau sudah meliputku. Tengah sekali kamu. Dayang Sundi menangis mendengar perkataan Sang Kuryang. Bagaimana mungkin aku bisa nikahimu anakku? Sesungguhnya. Aku adalah Dayang Sundi. Tapi Tengahmu. Sang Kuryang tidak percaya dengan ucapan Dayang Sundi. Dia marah. Tidak mungkin. Aku tahu Tengah Sundi. Tengah. 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 dances. Tengah. Tengah. Dan Sung Kuryang menendam perahuan pertanyaan. Tengah. 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 Tengah terlalu. Tengah. Tengah. Cek Itu tadi adalah Salah satu cerita dari Dongeng Sang Kuryang ya Dan nanti kalian bisa menceritakan Kembali Dan memberikan pendapat Tentang dongeng tersebut Kiranya Seperti itu pembelajaran hari ini Bisa diakhiri Dan saya minta Tolong dipimpin doa Untuk mengakhiri halaman 87 Halaman 87 Tugasnya Terus untuk yang matematika tadi Hanya pembahasan Kiranya begitu saya minta tolong Ditutup doa sama Will Stella Nyalakan mute-nya Mute-nya dinyalakan Saya pak Saya pak Tidak usah bingung Ayo segera Bapak kami yang tidak apa-apa Teman-teman mari kabur Yesus Saya menyusul Kalau ada yang mau Terima kasih Saya kiris Selamat pagi Terima kasih pak Tidak usah bingung Terima kasih telah menonton Tidak usah bingung